Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arsyadah Channel Dan di depan saya Ini ada 3 sepeda motor Honda Beat Deluxe Marky terbaru Dengan varian warna yang komplit Yaitu ada varian warna hitam Varian warna blue Dan varian warna hijau Nah untuk sepeda motor Honda Beat Deluxe Marky ini Dibanderol dengan harga 21.320.000 rupiah Harga ini harga paling mahalnya ya teman-teman Harga tertinggi untuk sepeda motor Honda Beat Series terbaru Selain sepeda motor Honda Beat Street Beat CPS ataupun Beat Deluxe standar Honda Beat Deluxe Marky ini yang harganya paling tinggi Sementara untuk harga paling murahnya Itu ada di sepeda motor Honda Beat CPS Nah untuk sepeda motor Honda Beat Deluxe Marky ini Bentuknya seperti yang bisa teman-teman lihat Ini yang varian warna hitam Seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk yang warna blue Dan ini untuk yang warna hijau Ketikanya ini Menggunakan Cet pada covernya Itu cet dope Teman-teman bukan cet glossy Atau cet yang meling Untuk yang biru seperti ini Detail warnanya Kemudian untuk yang hitam Ini hitamnya hitam dope Warnanya seperti ini Dan kalau tampilan dari depan Bisa teman-teman lihat Seperti ini ya teman-teman Bentuk lampu depannya sudah menggunakan LED Dengan bentuk lampu depan seperti ini Ini lampu depannya lebih terang ya teman-teman Perbedaan ketinggian antara lampu jarak pendek dan jarak jauhnya Ini lebih terlihat Lebih ketara jika dibanding dengan Honda Beat pendahulunya Kemudian untuk lampu sen Di sini memang sedikit agak kecil Kelihatannya ya teman-teman Jika dibanding dengan sepeda motor Honda Beat pendahulunya Nah seperti ini tampilan dari depan Untuk lampu depan dan juga Ini kepalanya nih Seperti ini teman-teman Nah sekarang kita lihat dari samping Untuk sepeda motor Honda Beat Deluxe Smart V ini Ini kalau dari samping Untuk yang warna hijau Kemudian untuk yang warna biru Atau blue Seperti ini Dan yang warna hitamnya Bisa dilihat ya teman-teman Ini untuk yang warna hitam Oke sekarang kita lihat dari sebelah kanan Seperti ini Dan ini untuk yang warna hitam Selain warna cat pada cover-covernya Seperti ini Untuk yang warna hitam Seperti ini Tidak ada strippingnya ya teman-teman Atau stickernya Itu tidak ada Melainkan menggunakan emblem Honda Beat seperti ini Dengan tulisan di bawahnya Idling stop Karena Honda Beat Deluxe Smart V ini Ada fitur ISS-nya Kalau di Honda Beat CPS Tidak ada fitur ISS-nya Nah ini tampilan dari samping Kemudian kalau kita lihat dari bagian belakangnya Seperti ini Untuk lampu belakang Honda Beat Deluxe Smart V terbaru Ini lebih lebar Jika dibanding dengan Lampu belakang super motor Honda Beat pendahulunya Ini untuk yang warna blue Kemudian ini untuk yang warna hijau Oke sekarang kita lihat untuk sistem dari kunci kontaknya Untuk sistem kunci kontak super motor Honda Beat Deluxe Smart V Itu sudah menggunakan remote giles Jadi ini menggunakan remote ya teman-teman Bukan menggunakan kunci manual Ketiganya menggunakan remote semua Nah untuk remote-nya bentuknya seperti ini Kalau dilihat ada dua tombol Tapi sebenarnya yang berfungsi Hanya ada satu tombol yang bagian bawah Dan fungsinya hanya untuk Mengaktifkan dan menonaktifkan motor Tidak ada fitur alarm Dan juga tidak ada fitur answer back-nya Jadi untuk motor Honda Beat Deluxe Smart V ini Sudah tidak ada lagi Yang namanya titit ya teman-teman Jadi jangan dicari tititnya kemana Karena memang ini normal Bawaan dari pabrikan Tidak ada tititnya Kita coba Kan saya tunjukkan Seperti apa nyala dari Tampilan speedometernya Seperti ini ya teman-teman Nah Bisa dilihat Ini kalau dipencet-pencet remote-nya Juga tidak ada bunyi titit ya teman-teman Karena tititnya sekali lagi sudah dihilangkan Nah untuk indikator Yang bisa dilihat Disini ada lampu warna merah ya teman-teman Gambar aki Ini adalah lampu indikator baterai Atau indikator aki Dimana kalau lampu ini Menyala Melenong Warna merah Itu artinya Aki speedometernya Sedang dalam kondisi Lemah atau ngedrop Nanti ketika ditemui Kejadian yang seperti ini Silahkan teman-teman bisa langsung Menge-charge Akinya Atau segera mengganti aki Dengan yang baru Karena mengingat Di speedometernya Honda Beat Deluxe Smart V ini Sudah tidak menggunakan Kick starter Atau engkolan kaki Disini sudah tidak ada lagi Ini juga Dan ini juga Untuk speedmotor Honda Beat Seri 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 baru Yang masih ada kick starternya Itu ada di speedmotor Honda Beat Tipe CBS Nah dengan adanya Indikator aki Atau indikator baterai ini Kita akan lebih Mengerti Kapan waktunya Nge-charge aki Ataupun Kapan waktunya Ganti baterai Mengingat Untuk speedmotor ini Sudah tidak lagi Menggunakan kick starter Sehingga Ketika terjadi Aki yang lemah Atau yang Ngedrop Motor tidak bisa Dihudukan dengan starter Kalau ini Tidak bisa Dibantu dengan Kick starter Sehingga Sekali lagi Segera lakukan Pengantian aki Ketika terjadi Indikator Aki Menyala Merah Lampunya Oke sekarang kita lanjut Untuk melihat Fitur Yang lain Yaitu Adanya power outlet Pada speedmotor Honda Beat Deluxe Smart Ini Dimana untuk power outlet Itu Letaknya disini Ini berguna Untuk Nge-charge HP Namun untuk Penge-charge HP Kita membutuhkan Charger HP Dan Sangat disayangkan Sekali Disini Tidak ada Jalur untuk Akses keluarnya Kabel ketika Kita nge-charge Sehingga Mungkin ya Teman-teman Kalau kita nge-charge Posisi covernya Akan terbuka Seperti ini Kalaupun ada Kabel kesini Lewat Tidak bisa ditutup Jadi ini agak Susah Ini berbeda Di speedmotor Honda Stylo Yang sudah Disiapkan Untuk jalur Kabelnya Nah kemudian Untuk speedmotor Honda Beat Deluxe Market terbaru ini Kapasitas Olinya ya Teman-teman Kapasitas Olinya Itu 0,65 Liter Atau 650 ml Nah kemudian Untuk roda Depan dan belakang Masih menggunakan Ring 14 Ya teman-teman Ini sama dengan Sepeda motor Honda Beat Pendahulunya Nah kalau kita lihat Pada bagian bagasinya Di sini untuk Bagasi Dan paket penjualannya Nanti kalian akan Mendapatkan Satu Sepion Original Bawaan motor Ya teman-teman Bentuknya Seperti ini Sepionnya Kodenya K1AL Kemudian Nanti akan Mendapatkan Cover Platinum Dan ini ada Cover Speedometer Dan ini ada Sepion Menyala Ya teman-teman Kemudian akan Mendapatkan juga Untuk cover Remote Serta Di sini ada Toolkit Dan toolkit ini Isinya Hanya sedikit Ya teman-teman Jadi jangan Salah Sangka Ini isinya Obeng dan Kunci busi Saja Nah Cuma ada Dua Oke Ini paket penjualannya Dan kemudian Di sini Bisa dilihat Ya teman-teman Untuk nomor rangkanya Ada di sini Dan kemudian Lagi Ada nomor resin Di bagian bawah Sini teman-teman Untuk nomor resin Nah ini nomor resin Kemudian Untuk Di sini Ada Gearbox Dimana Di sini ada Oli Ya teman-teman Sekali lagi Di sini ada Oli Dan ini Juga perlu Perawatan Jadi jangan Dibiarkan Sampai Bertahun-tahun Ini untuk Bentuk shockbackernya Shockbacker tunggal Shockbacker belakangnya Untuk sistem pengereman Ini masih Menggunakan Tromol Pada bagian Rem belakangnya Kemudian Honda Beat Deluxe Smart Ini Sistem pengeremannya Sudah CBS Ya teman-teman Dimana untuk Sistem pengereman CBS Itu Kalau kita Ngerem belakang Secara otomatis Rem depannya Ikut ngerem Nah Seperti itu Oke teman-teman Demikian Video saya kali ini Semoga ada manfaatnya Saya ucapkan banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih